Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wabalah Amma ba'udhu Alhamdulillah wa ta'ala fi kitabhi al-kirim A'udhu billahi minasyaytoni rojim Rabbish rahli sadri wa yassirli amri Wa hlul uqnu datam min lisani yafqahu qawli Pemirsa TV1 yang berbahagia dimanapun anda berada Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel Kisah tersebut bisa kita jadikan sebagai dasar atau acuan dalam kehidupan kita Nanti bisa kita ambil inti sari dari kisah tersebut Demikian ceritanya Zaman Bani Israel ada tiga orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh Karena mereka kelelahan singgahlah mereka dalam sebuah gua Beristirahat di sana Akan tetapi karena guanya sempit Penuh sesak dan sebagainya Ketiga-tiganya masuk ke dalam Dan tanpa disadari Tiba-tiba dari atas ada tergelincir batu besar menggelinding Sampai puncaknya itu batu finish menutup pintu gua yang sangat sempit tersebut Sementara di dalamnya ada orang tiga tadi Subhanallah Bagaimana solusinya Untuk keluar dari batu besar yang mematikan ini kelihatannya Mereka berusaha Mengangkatnya tidak kuat Didorong tidak bisa Diusahakan dengan cara ini dengan cara itu Ternyata hasilnya nihil Akhirnya Mereka bertiga bermusyawarah Diambillah sebuah keputusan Kata salah satu dari mereka Kalau bahasa kita Sungguh Kita tidak akan mungkin lolos Tidak akan mungkin lepas Dari ancaman batu maut ini Kecuali Kalau masing-masing diantara kita ini Berdoa memohon kepada Allah Sambil menyebut Kira-kira amal ibadah apa Yang pernah kita lakukan Dan hanya kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Hanya berdua Tidak ada orang lain yang tahu Kecuali si pelaku Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Mereka setelah berpikir seperti itu Satu diantara mereka Langsung ambil keputusan Dipikir dia apa Kira-kira yang pernah dia laksanakan selama ini Hanya dia dan Allah yang tahu Ketemulah dia Dan mengadu kepada Allah Ya Allah katanya Kami dulu Hamba dulu ya Allah Pernah ketika kedua orang tua Hamba masih hidup ya Allah Hamba senantiasa berbuat baik Kepadanya Setiap malam mereka hendak tidur ya Allah Sudah hamba sediakan Perasan susu sapi di sampingnya Untuk diminum Setiap kali mereka hendak tidur Sudah rutin ya Allah Tetapi di suatu malam Hamba harus pulang malam ya Allah Karena mencari makanan Untuk binatang hamba Untuk peliharaan piraan hamba Yang belum makan Maka ketika hamba pulang Ternyata hamba jumpai Kedua orang tua tersebut Sudah tertidur terlebih dahulu ya Allah Sementara hamba belum menyiapkan Perasan susu sapi dua gelas Seperti sebelum-sebelumnya Hamba pun segera mungkin Membuat dua buah gelas perasan susu sapi Kemudian hamba serahkan di sampingnya Hamba tunggu ya Allah Hamba tidak berani membangunkan mereka ya Allah Mereka tertidur lelap ya Allah Hamba tidak berani Karena dianggapnya Takut dianggap hamba tidak sopan Hamba tunggu di sampingnya ya Allah Duduk di sampingnya Hamba tunggu terus Sampai anak dan istri hamba sendiri Belum meminum perasan susu sapi Hamba tidak berani memberikan mereka Anak istri hamba ya Allah Sebelum orang tua hamba yang meminumnya terlebih dahulu ya Allah Akhirnya sampai terbitlah fajar Mereka pun bangun ya Allah Dan hamba sampaikan Pak, Bu Silahkan perasan susu sapi segera diminum Yang dari semalam Sampai sekarang Takutnya nanti basi Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dengan luar biasa bahagianya Ini orang Karena sang orang tua Meminum perasan susu sapi tersebut Lalu Dia pun berdoa kepada Allah Allahumma in kongtu fa'altu dhalika libtiho imar dhatik Fafruj ma'nachnu fihi min hadithi sokroh Katanya Ya Allah Seandainya Apa yang pernah hamba perbuat Berbuat baik kepada kedua orang tua Hamba semata-mata hanya mengharap riduamu ya Allah Fafruj ma'nachnu fihi min hadithi sokroh Mohon ya Allah Mohon Keserkanlah Bukakanlah batu besar yang menutup pintu gua yang sangat sempit Ini ya Allah Mohon ya Allah Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang terjadi Dengan kekuatan doa yang satu ini Tanpa digeser Tanpa didorong Ternyata Allah langsung mendengarkan doa tersebut Dan langsung mengabulkannya Sehingga batu besar tersebut Tergeser sedikit demi sedikit Alhamdulillah Dengan girang dia Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lalu orang yang kedua Dia berfikir juga Apa kira-kira amal ibadah yang pernah saya laksanakan hanya saya dan Allah yang tahu Orang kedua berfikir Ketemu Apa yang beliau sampaikan Ya Allah Hamba dulu pernah mencintai seorang perempuan Dia adalah anak paman hamba ya Allah Dia adalah perempuan yang paling hamba sukai ya Allah Hamba sangat menyayanginya ya Allah Hamba sangat cinta kepadanya ya Allah Tetapi yang bersangkutan tidak ada respon sama sekali Yang bersangkutan cuek Kalau bahasa anak sekarang mungkin bertepuk sebelah tangan atau apa Tetapi dari hari berganti hari Hari berganti minggu Minggu berganti bulan Bulan berganti tahun Di suatu masa paceklik kemarau panjang Sang perempuan menghampiri hamba ya Allah Untuk meminjam sejumlah uang Tolong bang pinjamkan saya uang Saya sampaikan ya Allah Saya bisa meminjamkan uang kepadamu Namun dengan catatan Serahkan seluruh anggota tubuhmu Dan kita nikmati berdua Hanya kita berdua yang tahu Ini perbuatan niatnya seperti itu Yang dijawab oleh sang perempuan pun mengiakan Ya sudah Ya sudah Pemirsa yang dirahmati Allah Ringkas cerita Bisik ketemu bisik Ini itu Ini itu Antara laki dan perempuan yang bukan muhrimnya Terjadi Hanya Hanya Hampir yang satu itu Hampir klimatnya Ia laksanakan Tapi sang perempuan Berbisik Di telinga Sang laki-laki Ya hulam itaqillah Walatafuddul khotam illa bihaqlih Katanya Kalau kita artikan Bang bang Mas mas tolong Takutlah engkau kepada Allah Takutlah engkau kepada Allah Jangan kau renggut ke gadisanku Kecuali dengan cara yang halal Walatafuddul khotam illa bihaqlih Ini bahasa majas Jangan kau renggut ke gadisanku Kecuali dengan cara yang halal Akan dulu Akan dulu Nikah dulu Jangan seperti ini Saya gak mau Saya gak mau Mendengar bisikan perempuan tersebut Ya Allah Hamba tidak jadi berbuat zina Hamba hanya takut kepadamu Hamba loncat Ya Allah Semata-mata karena takut kepadamu Ya Allah Ya Allah Seandainya apa yang pernah hamba Perbuat Akan berbuat zina Tapi tidak jadi Hanya karena semata-mata takut Kepadamu Ya Allah Mohon Ya Allah Bukakanlah batu besar Yang menutup rapat pintu gua Yang sangat sempit ini Ya Allah Pemirsa Rahimahkumullah Subhanallah Doa orang yang kedua pun Langsung tidak tanggung-tanggung Didengar Allah Dan yang terjadi itu batu besar Semakin melebar Semakin melebar Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini doa yang luar biasa Dan salah satu tujuan hadis ini Hikmahnya adalah Sebagai Untuk kita sebagai umat Rasulullah Apabila Terjadi sebuah Apa namanya Sebuah musibah Yang mendadak begitu Emergensi Apakah kebakaran Atau mungkin gempa bumi Atau mungkin Sesuatu yang mendadak Tidak dijanjikan sebelumnya Kita disunahkan berdoa Kepada Allah Sambil menyebut Kira-kira amal apa Yang pernah kita laksanakan Hanya kita dan Allah yang tahu Itu dikenal dengan At-tawasul Bil'a'mal as-soliha Disebut dengan Tawasul Dengan amal soleh Menyebutkan amal ibadah Yang pernah kita laksanakan Tapi hanya mengadu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu hukumnya sunnah Ini yang kedua Mau berbuat zina Namun tidak jadi Coba kalau anak sekarang Atau mungkin Kita sendiri mungkin Karena perbuatan zina itu Sangat membahayakan Dan terjadinya Seperti ini kan memang Karena setan juga Tadkala kita berdua Ada laki Ada perempuan Yang bukan muhrimnya Di tempat yang sepi Maka setan yang ketiga Setan yang ketiga Dan ini juga pernah terjadi Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ada seorang sahabat nabi Tidak penuh disebut namanya Beliau melaksanakan perbuatan Mengecuk pipi istri orang Ceritanya begini Memirsa Ini Rasulullah Mengutus Seorang sahabat Untuk dalam sebuah jihad Sudah sekian lama Suaminya belum pulang-pulang ini Istrinya curhat kepada tetangganya Istrinya mengadu kepada tetangganya Tolong jualkan saya kurma Karena kami sudah habis Bekalnya Suami belum pulang Si tetangga yang seorang laki-laki Menjawab Ing di tamrun atiab Saya punya kurma yang lebih bagus Punya saya aja di rumah Rupanya mau menolong Ikutlah si perempuan Kepada sang laki-laki Tetapi ketika berada Di tempat yang sepi itu Refleks si laki-laki langsung Mengecuk pipi perempuan tersebut Katanya Sang perempuan pun kaget Mah katanya Ayin zajir Loh Kenapa kau seperti ini Jangan Kata sang perempuan tersebut Mendengar Sentak-hentakan seperti itu Sang laki-laki langsung lari Dan menyesali perbuatannya Mengadu kepada Abu Bakar Sitik Ya Abba Bakrin katanya Wahai Abu Bakar Apakah Allah mengampuni dosa saya? Apakah Allah mengampuni dosa saya? Abu Bakar jawab Apa dosamu? Saya baru saja mengecuk pipi istri orang Abu Bakar jawab Engkau kelewatan Engkau kelewatan Saya tidak bisa menjawab Apakah Allah mengampuni dosamu Atau tidak Saya tidak bisa menjawab Silahkan temui Rasulullah S.A.W. Sana silahkan Langsung ini orang pun Karena ingin Mendengarkan jawaban dari Rasulullah Apakah Allah mengampuni dosanya Atau tidak Langsung dicari Rasulullah S.A.W. Ditemuinya beliau Beliau akan melaksanakan Salat asar Bersama para sahabat yang lain Hana waktu Langsung Langsung ini orang pun Mengadu Ya Rasulullah Nabi sudah tahu padahal Dosanya apa juga Nabi sudah tahu Tapi apa pesan beliau Solat asar dulu Berjamaah Ayo Solat asar dulu Berjamaah Ikutlah sang sahabat Bersama Rasulullah Untuk solat asar Berjamaah Selesai solat asar Sang sahabat Tadi nanya Kembali kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Apakah Allah mengampuni Dosa saya Ya Rasul Jawab beliau Dosa-dosamu telah diampuni Oleh Allah S.W.T Wah senang sekali ini Pada saat itu Ada sahabat Umar Langsung dia angkat tangan Mengepalkan kepalanya Memukul sahabat tersebut Enak saja engkau Baru saja melaksanakan Perbuatan dosa Langsung diampuni Oleh Allah S.W.T Turun sebuah ayat Surat Hud Yang berbunyi demikian Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimissolata Tarufayin nahari Wazulafan minal lail Innal hasanati Yubhibnas sayiat Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimissolata Tarufayin nahari Wazulafan minal lail Innal hasanati Yubhibnas sayiat Thalika dhikra Lidzaakirin Ayatnya seperti itu Apa itu artinya? Dan dirikanlah sholat Tarufayin nahar Di ujung siang Maksudnya Ada yang mengartikan Subuh dan zuhur Ada yang mengartikan zuhur Dan asar Wazulafan minal lail Dan gelapnya malam Maksudnya Ada yang mengartikan Maghrib Isa subuh Itu dia Berarti lima waktu Guhur asar Maghrib Isa subuh Innal hasanati Innal hasanati Yubhibnas sayiat Sungguh Perbuatan baik Pasti Akan menghapus Perbuatan-perbuatan jelek Thalika dhikra Itulah peringatan dari Allah Pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang rajin Mengingat Allah Enak sekali ini Sobat Umar langsung cemburu Enak saja engkau Habis berbuat maksiat Langsung diampuni dosanya Turun ayat seperti ini Engkau saya pukul engkau Apa komentar Rasulullah Tahan Umar Tahan Dan Sobat Umar bertanya Ya Rasulullah Alihadar rojuli khosatan amli amatil mu'minin Ya Rasul Apakah ayat ini turun khusus Untuk dia seorang Atau untuk semua orang mu'min Ya Rasulullah Maksudnya Apakah ayat ini turun Untuk dia sendiri Yang telah melaksanakan Perbuatan dosa Kemudian dia melaksanakan Kebaikan Solat asar tadi maksudnya Dan langsung diampuni Atau untuk kita juga Orang lain Nabi jawab Bal li'amatil mu'minin Ayat ini turun Bukan hanya untuk dia seorang Tetapi untuk semua orang mu'min Yang apabila telah melaksanakan Perbuatan dosa Lalu dia melaksanakan Perbuatan baik Maka perbuatan baik tersebut Menghapus perbuatan-perbuatan dosa Ini juga sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W Itu hadis Nabi Takutlah atau bertakwalah engkau kepada Allah Dimanapun dan kapanpun engkau berada Wa adbi'is sayyiatal hasanata tamhuha Dan iringi Perbuatan kejimu Selalu diiringi dengan perbuatan baik Maka perbuatan baik Akan menghapus perbuatan keji Dan yang ketiga Bergaulah dengan sesama manusia Dengan pergaulan-pergaulan yang baik Bersosial masyarakatlah dengan mereka Dengan sebaik mungkin Ini yang kedua Perbuatan zina akan terjadi Tapi karena takut kepada Allah Sehingga orang tersebut Diamankan oleh Allah Dan amal ibadah doanya tadi adalah Langsung dikabulkan Serta batu tersebut Tergeser dengan istimewa Yang ketiga Yang ketiga berpikir Kira-kira apalagi Perbuatan yang pernah Dilakukan diantara ketiganya itu Dia berpikir ternyata ketemu Dan mengadu kepada Allah Ya Allah Hamba dulu pernah punya banyak karyawan Ya Allah Setiap bulan hamba gaji karyawan Sekian, sekian, sekian Terus tanpa berhenti Ya Allah Setiap bulan rutin Namun suatu bulan terakhir Ada satu karyawan hamba Ya Allah Yang gajinya tidak diambil Gak tahu dia tidak ada izin Tidak ada berita Langsung keluar Begitu saja meninggalkan kami Ya Allah Ya apalagi kan dulu Belum ada media sosial Belum ada WA Belum ada ini itu Dan sebagainya Langsung menghilang begitu saja Saya cari tidak ketemu Ya Allah Tetapi sudah sekian tahun Saya juga sudah lupa Tiba-tiba dia menghampiri hamba Ya Allah Dan menagi gaji yang dulu pernah Dia kerja dan belum diambil Dengan ucapan Ya Abdullah Adi ajri katanya Tuhan mana gaji saya Yang belum saya ambil di bulan terakhir Saya jawab Ya Allah Silahkan gajimu ada di lapangan itu Lihat binatang ternak sebanyak itu adalah gajimu semua Silahkan bawa ambil Bawa pulang semua kepada Untuk engkau semuanya Silahkan Sang karyawan pun tidak percaya Ya Allah Ya Abdullah La astazi ubi katanya Tuhan jangan menghina hamba Saya tidak punya Saya orang miskin Saya gajinya sedikit Tidak sebesar itu Masa gaji saya jadi sebesar Dan sebanyak binatang ternak Yang saya saksikan itu Sang Orang tadi menjawab La astazi ubi Saya tidak menghinamu Memang gajimu itu dulu kecil Tetapi engkau meninggalkan tempat sekian lama Akhirnya saya investkan Saya belikan satu binatang ternak Kemudian saya rawat sekian lama Kemudian saya kasih makan sekian lama Dan Alhamdulillah menjadi semakin banyak seperti ini Silahkan bawa semua sana Silahkan bawa semua Saya tidak mengharapkan uang jasa sedikit pun Alhamdulillah Luar biasa ini Orangnya baik sekali Dan karyawan tadi pun langsung menggiring Binatang-binatang ternaknya Untuk dijadikan sebagai modal kehidupan Di dunia yang sangat indah ini Pemirsa Tivivan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tiga cerita tersebut menyimpulkan Yang pertama kita diperintahkan untuk senantiasa Berbuat baik kepada kedua orang tua kita Walaupun sudah meninggal Mari kita tetap kirim doa untuknya Dan yang kedua kita diperintahkan untuk Meninggalkan atau menghindarkan perbuatan zina Dan yang terakhir kita diperintahkan Untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan Yang peduli kepada mereka-mereka yang membutuhkan Karena uang kita, harta kita hanyalah titipan dari Allah Suatu ketika akan ditarik kembali Maka alangkah indahnya Ketika kita masih ada rezeki Berikanlah kepada mereka yang berhak Semoga sedikit apa yang saya sampaikan Selalu menjadi kemanfaatan untuk kita Dan bisa kita rasakan semuanya Amin ya Rabbil Alamin Pemirsa Tivivan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari kita bermohon kepada Allah dengan berdoa Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Wa salallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbi wa salam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahu rabbil alamin Wallahu al-muwafiq ilaqam tariq Thumma salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton